Kapan lagi, kapan lagi nge-troll orang bisa berpahala coba Tugas, tugas anda sebagai netizen Indonesia itu sederhana Disuhin Sebagaimana yang anda lakukan setiap saat Iya, yang tidak anda lakukan ke saudara-saudara anda biasanya Yang membuat hidup orang tidak merasa berharga Iya, lakukan itu ke mereka sekarang Iya, sehingga mereka sakit jiwa Tembakan sniper mu itu kepada musuh yang tepat Betul, jangan ke temen sendiri Oh, mental response to recent conflict in Israel Depresi tingkat berat berupakan gangguan yang um dijumpai Banyak diantara para tentara IDF yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Baik dengan menembak kepalanya sendiri maupun dengan cara lain Menabrakan mobil agar mati merupakan cara yang paling banyak dipakai Kurang-kurangnya 14 orang tentara aktif penjajah bunuh diri Selama tahun 2022 6 diantaranya dengan menabrakan mobil Versi lain tabrakan mobil tetapi sebagai upaya sengaja mengakhiri hidup Tahun 2023 terjadi lonjakan tajam Sebelum Taufan Al-Aqsa terjadi Awal Agus 2023 Setidaknya dua orang veteran IDF yang masih muda Tetapi tidak lagi aktif sebagai tentara Mengalami gangguan mental dan membunuh diri mereka Kurang lebih seperti itu gambar beritanya Iya, itu dia tuh Tadi pagi tuh aku baru posting Apa postingnya? Apa? Kapan lagi? Kapan lagi nge-troll orang bisa berpahala? Coba Tugas Anda sebagai netizen Indonesia tuh sederhana Sebagai mana yang Anda lakukan setiap saat Iya, yang tidak Anda lakukan ke saudara-saudara Anda biasanya Yang membuat hidup orang tidak merasa berharga Iya, lakukan itu ke mereka sekarang Iya, sehingga mereka sakit jiwa Benar Tembakan sniper-mu itu kepada musuh yang tepat Betul, jangan ke teman sendiri Jangan ke teman sendiri Tolong bocil Mobile Legends, toksiklah ke Israel Toksik ke Israel, bocil Mobile Legends Iya, bisa jadi loh mereka itu Oke lah, kalau perang kan mereka mungkin masih ada perasaan Wah, ini seharus balas nih Tapi kalau sudah perang Perang kemudian diserang oleh netizen itu stress juga Betul, kipopars, war, war Tahapnya war ke mereka sekarang juga ya Bocil Mobile Legends, bersatu padu, toksik Sekarang harus toksik Untuk Israel Ayo, toksiknya juga nih Ternyata toksiknya tuh gak perlu sulit gitu maksudnya Gak perlu sulit, kenapa? Cukup ngomong aja Ah, nipu lu, ah bohong lu Kayak gitu-gitu tuh Bahasa sepelnya kayak Ya, ngerti deh Kayak gitu-gitu kayak bikin mereka kesel kan Dan ternyata itu secara fitrah stress tau gak Iya, iya, iya Karena mereka kan pengen banget orang harus percaya Betul, aku kan ditanya gini ya Ustaz, kalau seandainya misalnya Bisa gak kita tuh gak ngomong dulu tentang kebenaran Karena ini kan berbahaya dan segala macam Aku bilang bisa sih Tapi masalahnya aku yang stress Kalau kita gak mengatakan sesuatu yang benar Kita yang stress kan bukan orang lain Ada orang-orang yang kemudian Kalau ngomong Palestina Dia punya banyak sekali Banyak sekali konsekuensi Bisa jadi hilang bisnisnya Bisa jadi kemudian Apa namanya Hilang apa namanya Pendapatan dan segala macam Tapi kalau dia gak ngomong Dia stress sendiri kan gitu kan ya Nah itu sama seperti yang terjadi pada orang-orang Israel Iya, iya Dan kadang-kadang bentuk Komennya tuh gak harus justru menjelaskan Iya, pasang lebar Don't you know You already killed Gini-gini Itu mungkin tugas beberapa orang Yang dikasih kompetensi Untuk ngomong kayak gitu ya Bagi kita tuh simple Bener-bener ngeledekin aja guys Geledekin Betul Iya dia percaya Tapi versi Ngeramegin mereka Jadi singkat mereka tuh kayak Woy gue lagi serius Gue udah golakin panjang Itu mirip seperti dulu Tad Ketika aku Ada orang Terus balas panjang-panjang Aku kirim emot senyum Apa lo senyum-senyum Lo ngerti gak Kalau lo tuh udah melakukan gini-gini Aku emot ketawa Aku ketawa lagi loh gini Jadi mereka tuh malah digituin Malah emosi banget Jadi gak usah panjang-panjang Digituin aja Dan ternyata itu Membuat mereka banyak sekali down Banyak sekali down Jadi banyak pecah Kemudian dalam diri mereka sendiri Dan sebaliknya juga Aku tadi kan Ngeskoro-ngeskoro biasa ya Ternyata banyak orang Yang meninggal di Gaza Tau gak Ada sekitar 4 ribu anak kan ya Yang meninggal di Gaza Sementara di Eropa Itu ada 10 ribu orang Masuk Islam Gara-gara kasus ini doang Bener Itu Di Amerika banyak juga Baru Tadi kita bahas ya Bagaimana kemudian Keteguhan iman mereka Ternyata efeknya itu Itu bisa menjelaskan Gak usah pakai pemikiran Enggak tapi Kok bisa ya Itu langsung Convert-convert Banyak orang convert to Islam Ditinggal rame Orang bule masuk ke Islam Dan lucunya Ada yang kayak gini ya Dia bilang gini Dia bikin live Dia bilang gini Kalian orang-orang Israel Nyuruh aku Untuk bela kalian Aku kagak mau Walaupun kalian Ratusan orang komen Biasanya gak ada yang komen Tiba-tiba ratusan Dan komen itu Per-paragraf Per-paragraf gitu bro Iya Maksudnya bukan Satu dua kalimat Per-paragraf Ujaran kebencian terhadap orang Yang Amerika Yang belain Palestina Betul Terus kemudian dia bilang apa Tapi aku kasih tau kalian Gimana aku bisa bela kalian Kalau kelakuan kalian Buat orang benci kayak gini Terus dia bilang Dan seumur hidupku Aku gak pernah dapat Cinta lebih daripada Orang-orang muslim Mengetahui aku Membela Palestina Betul Jadi artinya kan Berbeda kan Kalau ini kan bikin orang Sake jiwa nih Nah kalau ini bikin orang Full of love Betul Sampai tadi itu ada Ada seorang wanita Yang kayak pake handuk gitu Dia tuh cerita tentang Israel Tentang kemudian kegagahan Orang-orang Palestina Kemudian dia bilang gini Aku sudah masuk Aku sudah bersyahadat Itu kayak Langsung nangis apa sih Iya betul Aku mau ngasih tips Sebagai beberapa Ahli julid ya Tukup aktif di media sosial ya Kalau lu mau menjelaskan Apapun yang panjang Ada tempatnya Ada story Itu bisa lu manfaatin Untuk beberapa porsi Posting itu lu bisa pakai Untuk beberapa porsi Atau langsung bikin reels Tapi komen Itu tempat yang tepat Untuk sefet-sefetan aja Iya Troll orang Jadi orang itu Mudah terpancing Misalkan gini Ada yang komen disitu ya Lagi Palasila lagi hancur Tiba-tiba bilang gini Iya lu makan Terus pesuruh nyerang Tanggal 7 Oktober Jangan lu bales Orang kayak gitu Tenggel Kita tuh gampang ngepancing Gak usah Malah naik Komen kayak gitu Karena itu tempat Emang mereka maunya kayak gitu Yang perlu kita lakukan adalah Trolling tempat yang lain Iya Kita komen yang sama Jangan di tempat itu ya Jangan di bawah komen dia ya Bikin komen sendiri Tapi yang kurang lebih Nadanya sama Itu yang gue lakuin Dulu ada satu artis Amerika Di Apple Soal Palestina Dua belas ribu komen Aku komen cuma Sangat simpel It's a fact And it's enough Keren Padahal disitu banyak banget Artis-artis lain yang Gue ngebully dia Itu tat Komenku di komenin Sama centang-centang biru Amerika sana Mereka marah-marah Tapi aku gak peduli Aku kebahaya Pemarahnya mereka Udah marah-marah Panjang-panjang Gak dibalas Aku bilang bodo amat Itu caranya Jadi komen itu Sefe-sefe saja Lemparin satu Tinggalin Mereka akan kesel banget Jadi tugas dulu Cuma kayak gitu aja Jangan berusaha Menjelaskan apapun Di kolom komentar Karena gak guna Dan orang nanya Nanya aku Itu gimana hukumnya Ketika kita nge-troll Di komen orang Soalan Israel Pertama aku bilang Jangan pakai kata kasar Ini yang pertama Jangan ina orang Karena orang akan Kita muslim Pertama jangan ina Cukup sampein fakta aja Dan itu adalah wajib Bagi kita sekarang Karena kenapa Karena ini ternyata Ngaruhnya besar sekali Ingat Israel itu Sangat-sangat Mau untuk memenangkan Perang opini Betul Karena kalau mereka gak menang Perang opini Perang fisik mereka gagal Betul Jadi mereka harus Nge-framing dulu Supaya ketika mereka nyerang Mereka seolah gak salah Nah tapi Kalau peperangan opini Mereka kalah Itu mereka stress banget Betul Dan kadang-kadang Stressnya itu Hanya sepele banget Sebagaimana kita kesel Tiba-tiba ada satu orang Komen cuma gini Free Israel Kesel kan Sama mereka itu Misalkan mereka udah upload ini Inilah bayi yang dibunuh oleh hapus Gini-gini ya Lalu komen It's another camera apa Misalkan ya It's another acting gitu ya Drama queen Drama queen Itu doang Itu bikin mereka kesel Karena mereka berharap Responnya tidak begitu Jadi gak usah capek-capek Menghina Itu gak perlu Kayak lu nunjukin Kalau lu gak percaya aja Itu mereka stress banget loh Dan itu pengaruh banget Dan buktinya itu banyak yang bunuh diri tuh Banyak yang desperate Banyak yang insecure Artinya banyak sekali Kemudian yang Jalur-jalur Kanal-kanal yang ternyata Bisa melemahkan mereka Ketika kemudian kita mampu Sedikit-sedikit boycott Produk boycott gitu Stress juga Terus juga Ketika kemudian mereka dijulitin Wah ini the power of julid kan Stress juga Artinya apa Ternyata banyak cara yang Mungkin dulu gak kebayang itu Itu ternyata bisa melemahkan mereka Dan ada yang namanya body and mind connection Jadi itu body and mind connection Ini kayak jungkat-jungkit Kalau pemikirannya salah Badannya respon juga akan salah Begitupun juga Kalau dia berbuat sesuatu yang salah Itu akalnya akan rapuh Maka serang tuh akalnya tuh Betul Sebagai Kita kalau mau lihat langsung Contohnya banyak Banyak Jangan ngomong orang kita Betapa sering kita tuh Harinya rusak Hanya karena satu komentar haters Dan itu kadang hatersnya Bukan memaki Jadi kita males-males Padahal komennya kadang cuma gini Oh Apa Fuad udah begini Padahal gak ngina loh Cuma kayak meragukan kita aja Itu seharian bisa rusak Itu contoh nyata Yang kalian bisa lakukan Ke orang-orang tersebut Jadi Padahal kita udah ngaji loh Iya Kita udah ngaji Tapi tetap ada Di mix Kepancing emosinya Apalagi gak ngaji Apalagi gak ngaji Netizen do your magic Jadi anda cukup melakukan Yang biasa anda lakukan Membuat orang Untuk merasa tidak berharga Betul Wah Wah Julitin aja Ini berita paling menarik ini Menarik Kepikiran Bener-bener Anak khipop Suka misu-misu Anak gaming Toksiknya luar Ini butuh orang yang menggerakkan Itu Kita kayaknya harus ada Hari Kita kumpulin Jam-jam serangan gitu ya Jam-jam serangan Kumpulin Misalnya Bagus Bukan jam serangan Tapi Postingan tertentu Misalnya Postingan ini serbun Tapi ada jamnya bro Jadi misalnya Bagi jam segini Aku kumpulin ya listnya Jadi usaha adik yang bikin Kumpulin list Kami yang nentuin jam berapa Menyerang Kalau disana ada pasukan jihad Disini ada pasukan julit Tapi Kalau kemarin ada apa namanya Badai akso Nah ini nih Badai julit ini Itu Kita bikin Dan dibikin shiftnya ya Lu jangan dari jam berapa Kemarin 7 Oktober Ya kan Wah sekarang Itu jam 7 pagi Ya Kapan lagi anda Sepengen netizen Indonesia Merasa bahwa Julit itu ternyata Please guys Berpahal Sekarang saatnya kita julit Visabilillah Jalan Allah Jalan Allah Mereka berjihad Kita berjulit Iya bener Ayo Mati di jalan julit Dan itu pengaruh banget loh Ini sih Itu berpengaruh banget Makanya Kalau gak berpengaruh Gak mungkin mereka sampai bayar 100 dolar Per bazir 100 dolar per posting Iya Coba bayangin Untuk apa lagi Kemudian mereka bayar itu Supaya opini mereka tuh masuk Dan ketika mereka udah buat segala tuh Ternyata orang 12 ribu komen Semua gak percaya Iya Apa yang mau mereka buat coba Betul 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 Dan berarti yang perlu Temen-temen perhatikan Ingat komen-komen ini Akan masuk ke area-area yang Akun-akun yang justru gak biasa Bener Karena kalau akunnya udah Eye of Palestine Itu udah pasti positif Ngapain julit disitu Kita langsung ke akun Israel Iya IDF Bila perlu akun-akun pribadi IDF nya tuh kan ada kan Ada caranya kemarin dikasih tau Jadi search di IG nya itu adalah Search nya tuh nama lokasi Kayak Tel Aviv Pastikan ada orang Gak perlu lagi mabok-mabokan Serbu Terus jadi mereka lagi Lagi cuman lagi Main di pantai gitu kan ya Terus Free Palestine Itu aja udah keser banget Warga-warganya kita serang Iya Iya Yang tau apa-apa tuh Ini jadi berkembang ya Ini kita Tidak salah kita ngomong pada Ali-ali julit ya Aku jadi merasa ketinggalan Jaman julitku Iya Jadi ke akun-akun pribadi Aku Ternyata komenku selama ini Terlalu suci Bener sumpah Ternyata Aku tuh sering berhati-hati Karena aku Mungkin terlalu orang Yang menghindari konflik Kalau felik aja Itu kalau ngeliat aku bola Itu dihafal Kalau ada musuh Itu gue balik dulu Baru tendang Baru kemudian mutri dia Kalau setelah ini kan Gaprak aja Iya Nah Mange ketika aku komen Itu juga ternyata ngaruh Yaitu apa Aku tuh pengen gak ada konflik Oh Gini-gini Aku bisa ambil contoh Contoh komen yang terakhir Antum Kayak kadang lebih yang ngantum masih inget ya Yang panjang banget Iya Yang ngantum hindari konflik Kurang bukti apalagi Ketika kemudian Apa namanya Pasnya seperti ini Kurang bukti apalagi Kalau kita tuh harus bersatu Gitu-gitu loh Terlalu suci Oh Gitu Mulai hari ini Aumiso semua Tapi di translate Di Google Translate Nanti antum misu-misu bahasa Jowo Itu IDF ini Your eyes Pujian-pujian luar biasa Your eyes Your grandmother retreat Mungkin karena aku ngebayang bahwa yang membaca adalah kaum muslimin Sehingga aku mikirnya aku gak mau menyakiti mereka Oh iya Ketika aku mengatakan Apa namanya Kurang bukti apalagi Bahwa sesungguhnya Bismillah Bantuan Bantuan itu akan Nyampe akan berpahala segala macam Tapi ayo kita tambah Dengan Nah gitu loh Jadi harus Aku tata banget Tapi setelah kemudian beliau menyampaikan Oh ternyata Gara-gara julid Mereka nabrakin mobil sendiri Bunuh diri Coba Itu lagi sambil baca komen Itu Gak liat Itu Free Palestine 2 Dia mati dalam keadaan Free Palestine Dan teori itu berkaitan benar dengan perang Jadi orang-orang bilang Ketika perang itu mereka harus melakukan dehumanisasi dulu Jadi mereka harus menggambarkan Bahwa mereka lagi memerangi ayam Lagi memerangi teroris Lagi memerangi binatang Orang yang gak punya rasa pri kemanusiaan Hamas cuma menjadikan rumah sakit sebagai tameng Nah baru Pembenaran itu yang membuat mereka bisa bergerak Kalau pembenaran itu kita lawan Mereka nanti akan jadi bingung Nah itu jadi ini penting sekali gitu loh maksudnya Nah makanya teman-teman silahkan lah ya Itu penting gitu ya Nanti coba kita pikirin lah koordinasinya Benar itu harus diarahkan Jadi misal akun yang ini Postingan yang ini Biar langsung Dia bingung misal orang biasa Tapi tiba-tiba komennya seribu gitu Dan menghina dia semua Pasti karena mental banget tuh Dan kayak contohnya deh akun-akun orang-orang bule Sekarang kalau mengini serial itu cuma simpel Lagi minum komen Aduh lu tau rasanya apa? Rasa-rasa yang gak mendukung genosida gitu Jadi kayak gitu Jadi dia minumnya gak Dia minum kopi merek lain Dan dia mau nginyinyin dari Starbucks Jadi kadang tuh komen gitu aja tuh udah kayak Wow misu semua Setel banget gitu kan Karena mereka selalu merasa bahwa mereka adalah master dalam masalah misinformasi Dan mereka yang paling mereka benci apa? Informasi yang benar Yang ada artis yang dihujat sekian banyak orang gitu Tau gak diposting Kau postingan cuma apa? Dia share peta Palestina Terus komennya apa? Oh ini yang disebut sharing Jadi sharing itu harusnya kan berbagi Ini kan kayak makin habis-makin habis-makin habis gitu Itu marah banget Oh rame Disuin Amerika deh Karena kebenaran bro Mereka gak suka kebenaran Iya 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 Semangat ya Baiklah Baiklah Menarik-menarik itu Kita obrol kita pikir-pikirin lah Boleh-boleh Ini kita berita soal apa lagi kita lanjutnya Tentang geze atau tentang lain? Apapun Oke apapun Coba kita yang dulu ya Kita selingin dulu lah Baik silahkan berita berikutnya Rumah sakit Indonesia di Gaza Harus mengganti bahan bakar minyak Menggunakan bahan bakar Maaf Minyak goreng Agar rumah sakit bisa tetap beroperasi Sejak Jumat rumah sakit Indonesia di Gaza Kehabisan bahan bakar Dan harus beroperasi dalam gelap Membaca dalam gelap Relawan Mersi Yang berada di Gaza Fikri Rofiulhaq Repot namanya Mengatakan pihaknya berusaha Membeli minyak goreng Sebagai pengganti bahan bakar Sebab pihak rumah sakit Memang harus menghemat Bahan bakar yang tersedia saat ini Di kondisi sekarang di Gaza Itu Menggunakan minyak goreng Untuk bahan Apa Untuk bahkan Bahan bakar Untuk nyalain lampu kayaknya Apa gimana sini ya Pengganti bahan bakar ya Betul Ini kalau Bu Megatau repot ya Kan beliau sarannya jangan digoreng Jangan goreng-goreng mula Direbus ya Direbus gitu Untuk menghemat minyak goreng Jadi mesin-mesin jensat gitu loh Ada dokter yang posting Bahwa Kondisi dia Jadi kayak jalan di malam hari Pernah lihat gak? Yang ada dokter Saya kerja di rumah sakit Asifah Kalau kemudian dia lihat Saya tidak bisa membedakan Ini adalah rumah sakit Atau ini adalah tempat pengusian Karena orang-orang tuh Ngemper-ngemper semua Karena memang apa ya Salah satu keajaiban di Gaza Menurutku adalah Ketika anak-anak itu Senantiasa bermunculan Dan 40% ya Itu adalah anak-anak Di bawah 15 tahun Aku bingung tuh Dan ketika dia melihat Ini rumah sakit Itu semua anak-anak semua Makanya aku bilang kan Ketika dalam kasus kemarin itu Israel itu Kayaknya memang Test in water Test in the water Karena kalau kita lihat ya Pengunjung paling banyak Yang ada di Yang ada di Masjid di Laqsa Itu adalah orang Indonesia Setahuku sih Pengunjung paling banyak Itu adalah orang Indonesia Dan dia benar-benar Memperhitungkan orang Indonesia Israel itu Karena orang Indonesia itu Paling julid Dan paling banyak Dan mungkin yang paling Diharapkan sama dia Memberikan semacam Kayak apa ya Promosi positif terhadap Israel Legitimasi lah gitu ya Legitimasi Nah makanya dia benar-benar Nyari muka kita sebenarnya Nah kemarin itu Dia test in water Ini orang-orang Indonesia Kalau saya beritain kayak gini Gimana Nah kalau kita gak ada yang respon ya Itu pasti udah di boom Karena tujuan dia Bukan masalah Hamas Mau gak Hamas Tujuan dia Dia udah bilang dari awal Bahwa saya Gaza itu Terus disterilkan Untuk wilayah dia Dari awal Dia mau ngomong seperti itu Mau ada Hamas Dan gak ada Hamas Gitu maksudnya Nah maka dia bikin video Itu kan banyak Di troll orang juga tuh Apa persamaan video ini Dengan video ini Jadi ini adalah Hamas Menjadikan sebagai tameng manusia Ada orang bilang Ini saya adalah laki-laki Yang pertama akan hamil Dia pakai bola basket Di dalam perutnya Apa bedanya Sama aja Sama-sama fake Nah artinya Kalau itu udah terjadi Nah sekarang ketika mereka Test in the water Itu halamannya dibombardir tuh Iya kemarin Nah setelah dibombardir Kemudian halamannya Lalu kemudian Diputus segala macam Akses Dan kita tahu Gaza itu kan adalah The largest prison Benar-benar Adalah sebuah Apa ya namanya Sebuah penjara Penjara yang terbuka Yang terbesar di dunia Iya Nah makanya ada orang-orang Ketika ngeliat Bagaimana kemudian Orang-orang Gaza itu Masih sampai sepertahan Itulah keajaiban Dan kita gak tahu Yang bisa untuk melakoni Selain keajaiban lagi Keajaiban lagi Karena Kadang-kadang Allah tuh Memberikan kepada kita Hiburan demi hiburan Di dalam kondisi kayak gini Iron dome balik lagi Itu kan hiburan tuh Itu kan Iron dome ngebug bro Iya bener Teknologi miliaran dolar Ngebug gitu maksudnya Nah itu kan Sebuah hiburan bagi kita ya Nah termasuk ketika Mereka sampai sekarang Masih bisa bertahan Dan mudah-mudahan Allah akan selamatin Walaupun tadi Masih bisa pakai minyak goreng Ataupun pengganti-pengganti Dan masalahnya ini Bukan tentang donasi Masalahnya adalah Donasi tidak bisa masuk Iya Itu masalahnya Ketahan itu masalahnya Nah ini Inilah yang membuat Kita berpikir Ya udah Ya Allah Mudah-mudahan Allah tuh Memberikan kita Semacam kayak apa ya Hiburan lagi Dalam kondisi-kondisi Kayak begini Aku ada pertanyaan Soal itu Terkaitan di donasi Tidak bisa masuk Donasi itu kan Memasuk harus izin Dua belah pihak Israel dan pesir Kalau gak salah Karena ada perbatasan Jadi gak boleh Satu pintu itu Disepakati oleh Satu orang doang Harus dua-duanya Artinya masih butuh Israelnya Seolah-olah Kayak gak punya kemampuan Kalau gak Israelnya ngizinin Nah kemudian Tadi ada kolom komentar Biar sekarang tuh udah mulai pada sadar Mereka bilang ini militer kemana semuanya Betul Negara-negara mana ini Udah 30 hari Udah sebulan Itu baru tahun ini bro Iya biasanya mereka gak mikir Sampai disitu Bantuan-bantuan mulu Biasanya mikirnya kesitu doang kan Nah tiba-tiba aku baca komen Sebenarnya itu kan Komporku hampir tiap hari Itu di story kan Tapi harinya mulai terbuka Orang ngomong Dan aku liat baca komentarnya Bro Tidak segampang itu Kalau ini Kalau ada satu negara berani menyerang Takutnya perang dunia ketiga Nah ini pertanyaan aku sebenarnya Di hatiku yang bodoh ini Kok aku gak ngerasa Penting mikirin kesitu ya Maksudnya gini Emang kenapa Kalau perang dunia ketiga Gini Apa karena lu takut perang terus Gue bukan entara nih Gue orang yang lemah nih Gue ngerasa Gue mending gitu Daripada tiap hari Lihat orang mati Masa lu gitu Daripada kita ikut jadi perang Hati-hati Mending pada mati-hati aja Lu egois banget Itu kan egois banget ya Sekarang kalau gitu Sudut pandang kita Sudut pandang kita gini Bagi dunia Ngelihatnya gitu Aduh hati-hati ya Nanti pelan-pelan ya Takutnya perang beneran nih Takutnya rakyat kita yang parah nih Malah diserang nih Tapi sudut pandang Israel adalah Loh kok gak ada yang ngelawan ya Lanjut aja ke negara sebelah lagi Lanjut sebelah lagi Karena setiap dia akan menjajah ke negara sebelah Semua orang berpikirnya sama Wah mereka aku takut nih gitu Iya tadi Aku takut jahat juga tat Berpikir bahwa egois Kita ayolah kita serang Takutnya ada orang-orang yang memang Memang gak berpikir kesana Mereka ngerasa Lu jangan egois dong Kita belum bisa makan nih Kita juga bilang gini Tapi jujur Pikiran bodohku aja ya Apa sih yang kita takutin Makanya aku tadi ngomong Satu banding seribu Tujuh juta banding tujuh miliar Itu tuh maksudnya Kita gak perlu buat senjata Kita penuhin aja disitu abis Kita ngopi aja disitu Kita ngopi aja panik Saya masih ingat kata-kata Guru saya di Jogja Itu kalau tentara di sekitaran Apa namanya Palestine tuh ngumpul Kemudian pipis aja Israel tuh gelam Iya Kaling-gelam Bahkan kayak gitu Makanya kayak Ini kenapa ya pada Makanya bro Makanya aku selalu bilang Peperangan tuh disini Bukan di fisiknya Sudah mental block ya Musashi tuh pernah bilang gini Bahwasannya peperangan tuh Sudah dimenangkan disini Sebelum kenyataannya Jadi kenyataannya tuh Cuma apa ya Cuma bonus daripada Yang ada disini Betul Masanya kalau orang disini Sudah down Maka dia gak bisa apa-apa Nah makanya Melatih pemikiran Itu lebih penting Daripada melatih fisik Kadang-kadang seperti itu Contohnya misalnya Dalam kasus tadi misalnya Kok bisa ada orang-orang Yang mereka tuh lebih banyak Tapi mereka gak mau Berbuat apa-apa Karena masing-masing takut Gitu maksudnya Karena masing-masing merasa Bahwa we are by our self Bahwasannya kita gak bareng-bareng Nah pemikiran bahwa kita gak bareng Itu racunnya Iya Betul Maka kalau racunnya sudah diambil Kita bareng Gak ada yang kemudian Kita gak bisa lakukan Tadi ada komentar yang Agak turun dikit boleh gak Itu menurut saya Harus kita Ya sorry Oke Karena mengatakan lemah Mana-mana Kalau ada perang dunia ketiga Itu Indonesia hancur duluan Bawa-bawa-bawa Tadi bawa aku kelewat Udah lewat Karena Bawa-bawa lagi Terus-terus Terus-terus Terus aku tadi lihat Terus-terus Terus 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 Nah ini Perang dunia tiga itu Indonesia hancur duluan Daripada Palestine Kita kan lemah Ini namanya tadi Mental block Ya itu Saya merasa gini Indonesia itu negeri yang Kurang kuat apa sebenarnya Indonesia itu Simpel tak Bandingin kita versus Gaza Yes Secara geografi kita itu Sulit ditaklukkan Sulit ditaklukkan Kepulauan begitu Berarti hari ini sebenarnya Ditaklukkan itu adalah Mindset kita Betul Mindset Jadi sebenarnya Indonesia itu Kata Cak Nun Lebih kuat daripada apapun Itu loh Karena negara itu Kenapa kita merasa lemah Gitu loh Negara lain itu diurusin Atau pemerintah Kita tuh gak diurusin Gak diurusin Tapi masih bisa hidup Malah disusahin Tapi masih bisa hidup Tapi masih survive Jepang itu ya Kalau mati lampu aja tiga hari Mati semua orang Iya Lah kita Tiap hari mati lampu Nah iya Negara lain Malah nyanyi dia Kalau hari ini ya Berarti mati lampu Kalau hari ini itu Negara lain Ini pandangan lagi-lagi Bagi saya orang awam orang bodoh Tapi mikirnya gini Negara lain itu kalau mau cari Indonesia Itu mikir Dan gak mau Tad Gak mau Karena Indonesia tuh kayak pusat banget Misal begini ya Cina, Jepang segala macam Perekonomiannya itu tuh lewat Indonesia semua Mereka mengekspor barang ke Eropa Melalui kapal kargo itu Itu kan lewat selat Maka selat itu Kalau Indonesia itu perang Mereka tuh malah khawatir Indonesia tuh jangan sampai diganggu-guget Dan perang konflik begitu Mereka juga punya kepentingan di Indonesia Makanya orang-orangnya aja ditunduk-tundukin gitu loh Aku jujur gak rasa ya Ini tuh ada yang lagi Lagi bisik-bisikin kita Tanda kutip ya Seolah-olah jangan sampai kalian kacau Jangan kacau Jangan kacau Kita tuh takut kacau sedikit Pernah gak sih Lu berpikir kalau rambut lu gak boleh berantakan Kayak gak bisa baju gue harus gak berantakan Padahal gak ada yang peduli loh Sebenernya gitu Ketika ini goyang nih semua dunia nih ya Emang apa lu pikir terjadi? Ya kayak cuman the another day of goyang aja Jujur ya gue ngerasa ya Dengan hat Jangan kan ngomong orang yang Orang yang punya kesolehan ya Justru orang-orang yang paling banyak maksiat Kayak gue atau mungkin yang lebih parah dari gue Yang harusnya bersyukur kalau terjadi Karena setidaknya mati lu berharga guys Kita itu gak ada itu mati Tetep mati Cuman pilihnya mati dalam keadaan tolol Mati dalam diskotik Dalam keadaan maksiat Kayak udah syukur Kita bodoh-bodohnya gue inget banget Waktu aksi di Monas itu Aksi-aksi yang berkali-kali terjadi itu ya Gue ketemu orang gak pernah sholat itu Yang bakat dia bilang gini Kamu gak sholat tapi ngapain ikut begini? Gue kalau agama gak bisa baru kalau diganggu Nah artinya apa? Lu gak kepengen mati keadaan lu berharga gitu loh Ini kayaknya fuat lagi di-hack sama siapa Kayaknya begitu ya Kayak sama Abu Baida Maksud gue kalau kayak gini-gini Gue aja gitu ya Ngerasa insya Allah gue punya potensi Setidaknya bukan mungkin di Medan Perlangnya ada pasti Gue mau apapun gue lakuin Pura-pura matilah minima Kayak Ustadz Farik pernah bilang Ibu kita atau mungkin saudara kita Tiba-tiba teraniaya Kan kita gak mikir tuh Detik pertama langsung gak mikir Karena urusan kita bukan menang kalah Kita versus pencuri Yang pegang senjata udah pasti kalah Tapi anak bodoh ini kan rela maju Sampai dia yang ketusuk Kenapa anak ini bodoh sekali kayak gitu? Karena dia gak mikir itu Dia mikir cinta Dia mencintai orang yang mau dirindungi Berarti Maka kemarin bilang ini Mohon maaf dengan berat hati gue bilang Kita gak secinta itu sama Gaza Bener Kita gak secinta itu sama Palestina Kenapa? Hoks itu Karena kalau cinta dia gak akan Mungkin ngomong kata-kata gitu Gak mungkin dia mikirin dirinya Ketika orang yang dicintai itu Kena kayak gitu Isteri lu tiba-tiba diperkosa misalkan ya Tiba-tiba kayak gitu Terus lu apa? Aduh datang lima orang Gak mungkin lah kita menang Gak mungkin kita ngelawan Ah gue mending mati memperjuangkan kehormatan bini gue Tapi amit-amit jangan sampai terjadi ya Tolong pilih-pilih rumah lah Jangan rumah gue Tiba-tiba datang alumni badar Gimana bro? Ya artinya gak tau kenapa Ada urusan gitu Aku gak tau ini berpikiran seperti apa ya Maksudnya gini Kalau orang setolol aku aja bisa ngomong kayak gitu Masa kalian pinter-pinter ini gak kepikiran kesana sih? Emang kalau gak ada perang itu Apa yang lu lakuin? Gini Kalau yang ngomong itu Raffi Ahmad Gue percaya Dia takut keganggu bisnisnya Lu ngapain lu tiap hari juga kerja gitu-gitu doang Maksudnya gak ada apa-apa Tuh hidup lu juga gak stabil tau gak? So-soan kayak hidup Mending mati syain masuk surga ya gitu ya Dia tuh ngomong kayak dia punya bisnis stabil banget gitu lah Yang keganggu kalau itu terjadi Itu cuma 1% orang di Indonesia Hasan tolong kesini Hasan Bapakmu mau jihad pisah bililah nih Julid pisah bililah Kasih tau ya 99% orang di Indonesia Kan gak stabil hidupnya Dia gak tau gajinya gak jelas Liat coba buruh dia mau tiap hari itu Jadi tanpa ada kegiatan apapun yang namanya perang dunia Hidup lu tuh juga gak sengsara gitu loh Jadi jangan so-soan kayak lu punya harta yang lu harus wariskan Gak punya loh Mending lu warisin pahala Liat coba ngerti gak sih? Ya itulah penting pendidikan Ad Kalau pendidikan itu sudah masuk Orang akan berpikir fitrah Nah Antum tuh berpikir fitrah Oh saking potololnya tadi gue ya? Back to basic Back to basic Nah soalnya kalau orang berpikir fitrah kan gampang Orang sana dikit kita banyak Kenapa kita takut? Bener Kan gitu kan ya Itu kan berpikir fitrah Tapi kan sekarang orang sudah mental block Ya sama kayak ada gajah Gak diikat tapi tetap gak mau lari Karena dia sudah punya mental block Dipikirnya dia masih dikekang gitu ya? Dipikirnya dia masih dikekang Dia bisa lari kemana aja Betul makanya Pada itu uji teori pada hewan aja bisa Makanya orang kan mau lihat Yang namanya Israel itu harus menjaga Dia harus memberikan tekanan orang tetap takut Tapi jangan terlalu keras tekanannya Sampai orang tuh kemudian merasa putus asa Lalu gue melawan balik aja Oh jadi tengah-tengah yang bikin dia tuh bener-bener Idel gitu ya Anung tau kan ya Kalau hewan Kalau misalnya dia sudah terdesak Sampai bener-bener terdesak Dan dia yakin dia mau mati Yang keluar insting hewannya Daripada gue mati konyol Kayak Antum bilang tadi Mendingan gue mati melawan Nah sekarang yang dilakukan adalah Gimana tekanan yang pas nih Supaya dia tetap gak ngelawan Karena dia masih tetap pengen hidup gitu kan ya Tapi dia juga tetap Dia gak mau melawan Tapi dia juga gak tunduk Eh sorry Dia tetap ngelawan Tapi dia tetap tunduk Iya iya Tengah-tengah ya Tengah-tengah Lebih ke kayak tadi Orang yang menjilat aja lah gitu ya Cari aman Jadi masih dikasih alur Nah yang terjadi pada orang-orang Gaza Mungkin sudah seperti itu bro Gue mau ada disini Gue gak mau ada disini Tetap nanti Israel akan ngabisin kita semua Iya Kenapa kita gak dihabisin dengan keren aja Iya Itu yang mereka pikirin Sementara kita semua punya opsi Maka aku kemarin ketika ditanya Aku ditanya begini Ustaz Apa Ustaz gak merasa bertanggung jawab Ustaz bilang gak boleh ada solusi damai Karena penjajah terus pergi Apa Ustaz gak merasa tanggung jawab Kapan Ustaz semuanya akan berakhir pembunuh nih Aku bilang Jangan tanya sama orang Gaza Tanya sama kita semua Karena mereka gak punya pilihan Kita yang punya pilihan Bener Kita bisa respon Kita bisa main handphone Kita bisa kemudian nelfon orang Kita bisa kemudian bikin tulisan Kita kemudian bisa melawan apapun Terutama orang-orang yang punya kekuasaan itu Tapi orang-orang Gaza Jangan ditanya kapan selesai Karena mereka gak punya pilihan Mereka cuma merespon pilihan satu-satunya ngelawan Betul Gak ada punya pilihan mereka Aku tuh kadang bingung sama gini Maksudnya kayak takut mati dan lain-lain Kayak gitu-gitu ya Takut terganggu hidupnya tadi itu Padahal tiap hari berita kriminal itu gak kurang-kurang loh Mertua ngebunuh menantunya Gara-gara gak mau disetubuhi Kemarin Anak-anak SMA Taur-tauran mati Maksudnya dikeluarin dari Whatsapp dibunuh Kok bisa lu mempermasalahkan perang yang suci Karena mungkin kata-kata itu akan disensor gitu ya Tapi lu gak mempermasalahkan tiap hari Anak Indonesia tuh mati konyol Itu anak-anak kita loh Lu gak pernah protes sekalipun Lu gak pernah ngomong ke Menteri Pendidikan Tolong benahi pendidikan kita Lu gak pernah bilang ke sekolah-sekolah Untuk benahi segala macem Tapi kayak kenapa ketika ini kayak Maksudnya gak bertanggung jawab Kalau orang ini kayak Kenapa lu mempermasalahkan itu gitu loh Bener Makanya Ya cuman ya itulah namanya Belenggu pemikiran Tapi balik lagi ya Makanya kita sampai pada orang Bahwasannya Menuju pada satu titik yang sangat besar Bahwasannya terjadi mobilisasi Pasukan misalnya Ataupun fisik kesana Itu memerlukan pendidikan itu tadi Makanya Kita bisa ngomong kayak gini Karena kita terdidik bro Artinya walaupun kemudian Antum merasa Antum bodoh Antum sebenarnya bukan bodoh Cuma agak aja Enggak Antum itu sebenarnya fitrah gitu Balik lagi Karena untuk masuk pada pemikiran Karena untuk balik kepada basic itu Juga perlu pelajaran Iya Kan gitu kan Makin berilmu itu orang akan pasti bodoh loh Iya Masalahnya Antum Aku mandi Udah bodoh Makin bodoh Maksudnya kita pintar dong Iya kita pintar loh Tiko Hanya orang bodoh yang ngerasa pintar Artinya Gimana caranya agar orang-orang yang lain Yang masih terbelenggu pemikirannya Itu dicerahkan gitu Maksudnya Bahwasannya Kita tuh kalau mau berbuat sesuatu Kita lihat dulu indikasinya apa Kalau indikasi kita membela kebenaran Maka jangan indikasi menang atau kalah Jangan indikasi profit atau tidak profit Tapi kalau memang indikasi kita mau nyari profit Baru kita nyari profit Gitu loh maksudnya Jadi indikasi kita tuh maunya apa Mau apa Dengan tujuannya apa Iya Iya Itu Semangat lah guys Berarti progres kita sekarang ini Buat semua penonton juga Itu mencerdaskan sebanyak-banyaknya orang Di circle kalian Tujuh Harus disadarkan Bahwa Palestina itu Solusinya tuh Itu penjajahan Simple kok Mereka tuh penjajahan Masalahnya penjajahan harus diusir Sudah gitu dong Yang ribet kan kita Iya Nah keribetan kita ini harus diuraikan satu persatu nih Iya Mempernya banyak sih Iya Yang kita harus mencerdaskan orang-orang Menyadari bahwa kita tuh perlu bersatu Kita juga harus pede Dan yakin bahwa kita tuh kuat Jangan lagi punya mental block Kita lemah Mereka punya nuklir Dan jangan melihat pada fakta Iya Ingat Jangan pernah menilai pada Sorry Jangan pernah mengukur apa yang kita bisa lakukan Dari fakta Jangan pernah Jangan pernah Itulah mental block yang paling besar Iya Tujuh Karena ada orang bilang Ustadz gak mungkin Ustadz Ini sudah terlalu besar entitasnya Sudah terlalu luar biasa Sudah punya ini Aku bilang gini Terus Mau apa lagi nih Mau kita biarkan kayak gini Besok nanti akan ada negara Yang akan tahu bahwasannya Oh jadi kalau kita berkonflik sama orang Kita merasa hebat Kita dapat dukungan Kita serang orang Sampai puluhan tahun Atau ratusan tahun Ujung-ujungnya Bisa kita selesaikan dengan bagi dua negara Bener Enak banget gitu Banget kalau gitu Masalahnya Indonesia termasuk yang mana nih Termasuk yang akan nyerang orang Atau diserang orang Ya mungkin cuma itu aja Cuma itu aja pikirannya kan gitu kan Artinya Yaudah kalau kita nyerang orang Kita dapat dosa Kita diserang orang Kita dapat kayak tadi Kesel dan diserang orang Gak boleh ada contoh di dunia ini Ada orang yang pongah Yang gak punya tempat Lalu tiba-tiba datang Ngambil tempat orang Bunuhin orang banyak Anak-anak dan wanita Dan seterusnya Dan mereka lewat Tanpa ada sedikit pun Kemudian hukuman Apalagi malah dapat hadiah Iya Dan jangan pernah ngukur Kemenangan itu Kalau seandainya kita sudah punya Teknologi lebih canggih Jumlah tentara yang lebih banyak Uang lebih banyak Karena Nabi juga Setiap perang-perangnya itu Selalu Gak perang-perang kayak gitu Di atas kertas itu selalu kalah Kalah jumlah Kalah teknologi Kalah segala macam Tapi kemenangan itu datang Dengan berturut-turut gitu kan Kasus Konstantinopel itu kan Turunnya ketika lagi Masa paling-paling susahnya Lagi Tercekik-tercekiknya Di depan ada musuh yang mau menyerang Kita lagi Tepat ceklik lagi Kelaperan malah Dikasih motivasi bahwa kita nanti Akan menaklukan Kota terbesar Konstantinopel gitu kan Malah dikasih harapan Walaupun sekarang Kondisi kita memang lagi Terpuruk sekali Misalkan Kita kalah dalam berbagai hal Tapi kalau memang Allah sudah janjikan kemenangan Gitu ya Apapun masalahnya Insya Allah pasti menang Cuma Anda itu Jadi bagian orang-orang Yang ada di barisan kemenangan Atau malah yang menghalangi Atau diam aja Karena diam aja itu Juga adalah sebuah sikap Gitu ya Diam aja itu adalah sebuah sikap Itu pemikiran yang itu Itu yang Zionis lakuin Karena ada tuh Kalau teman-teman lihat ya Pedato Theodore Hazel Saat lagi Deklarasi Zionis pertama kali Bahkan sebelum Benderanya dibikin loh Itu dibilangnya apa Kita adalah bangsa pilihan Tuhan Dan kita sudah ditakdirkan Untuk menang Benar Kita hari ini Sudah punya negara Israel Tapi kalau kita ngomong sekarang Semua orang bilang kita gila Lima tahun lagi Sepuluh tahun lagi Atau lima puluh tahun lagi Itu akan terjadi Tapi kemenangan itu udah sekarang Maka tetap lastai pada Tadi dia bilang ya Menganggap orang lain itu binatang Dia bilang gitu Selama itu kita lakukan Kita akan dapat itu Jadi dia tuh udah ngomong Bahasa-bahasa yang sebenarnya itu Semangatnya muslimin gitu loh Iya semangatnya kita itu Tapi dia udah bilang Jadi mereka tuh udah gak mikir Kita kan gak Mereka gak punya apa-apa kan Orang terusir loh Betul Kita udah punya negara nih sekarang Mereka aja gak punya waktu itu kan Orang terusir Tapi ngomongnya udah kayak gitu Maksudku Yang mereka Bilangan harapan Mereka yang nyontohin itu Dan sekarang terjadi di mereka Nah kita gak boleh kehilangan tadi Harusnya kebalik Dan orang yang berani Bicara seperti itu Itu pasti adalah orang Yang bicara soal Keyakinan agama Betul Jadi tidak mungkin Cuma dunia Cuma dunia Tidak mungkin Melihat Palestina itu Gak dikaitkan dengan agama itu Gak mungkin Gak mungkin Kalau mereka cuma bilang Ini konflik militer Apa segala macam Gak ini perang agama Karena gak ada orang Yang mau mati demi hal itu Benar Dan kita sama-sama lihat Bahwa kejadian yang Akhir tahun ini Kejadian yang 7 Oktober ini Gitu ya Ini tuh membuka mata dunia banget Tadi aku nonton Khutbahnya Ustadz Yassir Kodi Yang suka aku tonton Internasional Ternyata di Amerika tuh Sudah banyak banget Orang yang Aware Ternyata bahwa selama ini Mereka tuh dibohongi Sama propaganda Israel Sampai dikasih cerita Khutbah Jumatnya Itu dia ngasih tau Bahwa banyak sekali Orang-orang tuh Yang nanya ke dia Jadi dijelasin Pas khutbah Jumat Rasulullah tuh kan Pernah di Di Apa Di Boykot Pertahun-tahun Gak boleh makan Kekurangan makan Segala macam Kondisinya tuh parah banget Tapi kan boykotnya itu Sendiri gagal Kan dari internal Kuroi sendiri Yang gak ada muslimnya Yang orang-orang Kuroi sendiri tuh Masih punya rasa Kemanusiaan Empati Kayaknya gak bener ini Abu Jahl ini Kelewatan sudanya Karena tiap malem kita Ini Hashim tuh sampai menangis-nangis Ini udah zolim banget gitu ya Padahal mereka bukan orang beriman Kata Yasser Kodi Mereka tuh menyembah berhala loh Betul Mereka tuh kafir Tapi mereka tuh manusia Punya fitrah gitu ya Nah ternyata orang-orang Amerika tuh Banyak yang fitrahnya tuh tersentutkan Mereka mungkin Orang kafir Mereka Gak beriman Tapi mereka tuh manusia Yang ngeliat ini nih Ada yang salah Ini gak beres Yang selama ini mereka Ngebela Israel Akhirnya mulai perlahan-lahan belajar Ada yang sampai mualaf Ada yang sampai akhirnya menyadari Bahwa selama ini memang propaganda doang Nah ini tuh kesempatan besar men Betul Kalau kita seandainya mau Mengarungi gelombang Orang-orang sudah mulai sadar Inilah saatnya Inilah saatnya maksudnya Jadi jangan sampai kesempatan ini tuh Please jangan sampai Puluhan ribu nyawa yang sudah mati itu sia-sia Maksudnya setelah ini Merdam ilang lagi Kita kembali Kita kembali lagi kehidupan Seperti sebelum-sebelumnya Kayak biasa-biasa lagi Kalian have fun lagi Lupa lagi dengan Gaza Lupa lagi dengan Palestina Dan puluhan ribu nyawa itu sia-sia doang Please Jangan biarin puluhan ribu nyawa itu sia-sia Gitu loh Setelah ini tuh harus berubah Kita semua harus berubah Tadi memang starting pointnya Ust. Felik bilang adalah Belajar Dan mencerdaskan lagi Jadi kita mencerdaskan diri Dan menyebarkan itu ke orang lain Tentang Islam itu sendiri Ya Keyakinan kita Islam itu sebesar apa Wilayahnya Apa namanya Pelajar itu Akar masalahnya Akar masalahnya Kemana dan lain-lain Sejarah Kemarin kan saya sama Ridho kan Bikin lagu Walaupun falas-fals sedikitnya Dan komen beliau kan Sekecil apapun Sekecil apapun langkah Langkah Adalah sesuatu yang besar Kalau dikaitkan dengan perkara yang besar Nah itu yang membuatku bahwa Inilah pentingnya kita belajar Mungkin kita tidak bisa merasakan Apa namanya Kejayaan itu Ya Tetapi ini adalah puzzle-puzzle Yang menghantar ke sana We are a part of it Bagian dari langkah-langkah Yang terpenting Seperti yang materi itiba Kemarin Kofelik bahwa Justru yang paling awal Kita pelajari adalah Bagaimana dosen besar itu Kita hafamida awal Kemudian kita tahu Oh ini walaupun kecil Tapi kita tahu tujuan gede itu Ya Jadi karena Rasulullah Juga tidak melihat Baitul Maqdis bebas Benar Oh benar juga ya Kan dibebaskan sama Umar Tapi apakah Rasulullah gagal Tidak Dan yang terakhir kita mau shoot out ya Kita yakin pasti semua yang ada di Ngaji adalah orang-orang pilihan Insya Allah Tadi kemudian diklarifikasi itu Cuma main-main ya Maksudnya bercanda Bahwa Tadi ada Ya Indonesia sekarang kan mungkin Masih banyak yang julid Masih banyak yang Gak setuju dengan Palestina Jadi bilang Wah kalau nanti kita yang diserang duluan Nanti Indonesia ngancur duluan Jadi bercanda aja Insya Allah kita Gak ngejat sama sekali Dan mudah-mudahan jadi kebaikan Bagi semua followers kita ya Oh iya Oh iya apa tuh Siapa? Mana gak ada ketutupan chatnya udah Di atas Oh itu bener Kita itu kaya Kita itu kuat Tapi kita lemah dalam pemikiran aja Oh ibu Mega ya Terima kasih ibu Mega Insya Allah lah ya Insya Allah Ini kan yang pemain di luar negeri itu ya Oh iya Pemain poli itu Pemain poli Korea itu Makasih ya udah mengharumkan nama bangsa di luar sana MVP luar biasa The real MVP Aku gara-gara itu seneng menonton poli Iya The real MVP sampai tua masih mengabdi ya Jadi bingung nyebrang-nyebrang gitu ya Kemana-mana ya Ya itulah mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini Benar Ya jadi Yang kita harus dilakukan lagi-lagi Belajar Dan juga Menyebarkan sebanyak-banyak mungkin ilmu ke banyak orang juga Agar tahu akar permasalahan yang kita hadapi sekarang ini Itu ya teman-teman ya Eh Enggak kita Apa Kita tutup Oh kita tutup ya Di bagian malam hari ini berita dunia dalam derita Iya Iya Selamat tinggal Apa sih maksudnya ada arah closing Selamat tinggal Sayunara kayak apa sayunara Sampai berjumpa pula Iya Closingnya gak apa Apa sih orang closing berita itu apa ya Yes kami mewakili redaksi dari YNTV Jadi studio Dari studio Dari studio YNTV Kami undur diri Saya Fuad Saya Rizko Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya